Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini ada bit ESP memberbet ya Tadi ini sudah dilakukan colok di soket DLC Ada rewired kode MIL 1 panjang dan 2 cepat 12 ya Tadi sudah ketemu penyakitnya di kabel injektor ya Lanjut kita akan reset dengan reset attitude ya Kita akan masuk ke reset mode 1 Nah setelah kita colok Kita siapkan ya Nah kita siapkan Nah ini Ini untuk kode rewired sudah dihapus semua ya Nah kita siapkan Kita kunci kontak on dan kita tarik gas ya Nah ini tanda reset yang tadi sudah berhasil Nah ini kita akan masuk ke reset mode 1 Nah kita siapkan dulu ini tangan yang kanan kita tarik gas penuh Nah seperti ini Lalu kunci kita on kan ya Nah nanti di layar speedometer ada gedip cepat Lalu kita lepas ya Kita lepaskan gas Nah seperti ini Kalau mode 1 berhasil dia akan bergedip 1 kali seperti ini Slip gedip gitu ya Jadi ini posisi di mode 1 Lalu kita matikan dan kita cabut untuk alat jumpernya yang ada di soket DLC Nah ini jurus pump mengungkas biasanya ya Kalau motor kurang renfos responsif dan berbet Nah ini motor sudah enak ya Untuk tekanan full pumpnya ini juga masih bagus Tadi cuma ada kabel injektor yang mengelupas di Di daerah konektor ya Konektor bawah Jadi ada shot kita ke bodi Nah ini responsif Sudah enak ya Sudah pasti ini responsif Nggak ada berbet-berbet ya Oke selikian terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh